Kita ikuti tausiyah dan doa bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Balik kampung hari ini Kita jemput dengan hormat Disilahkan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Anak raja memakai jubah Jubah dipakai harumah wangi Mengapa Ustadz Haji Abdul Somad nampak berubah Karena pakai patik kuantensi InsyaAllah negeri ini menjadi negeri Baldatun, Tayyibatun, Warabun, Habib Bapak Dr. Andrus Haji Mursini MSI Diberikan kesehatan walafiat insyaAllah Bapak Wakil Bupati diberikan istiqamah Bapak-bapak dari kepolisian Diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, DPR Semuanya diberikan Allah SWT Kekuatan mahu sahib dan mati Ibu-ibu-ibu bapak-bapak yang hadir hari ini Setiap langkah kakinya Langkah pertama menghapus dosa Langkah pertama menghapus dosa Langkah pertama menghapus dosa Yang kena panas dapat pahala dua kali lipat Begitu cara menyenangkan hati orang berpanasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka kami terasa panas banyak-banyak bersolawat Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habibin Salam Alaika Salawatullahi wabarakatuh Pokoknya terasa hati mau marah Tidak mau mengamuk Abadja Salam Dapat juga besok pagi begitu Terlambat bini memasak Abadja Salam Mana kau bini tak datang juga Bininya pula bersolawat Salallahu alhamdulillah Salallahu alhamdulillah Salallahu alhamdulillah InsyaAllah bapakku tak akan marah Janji kok usai Betul Tiba-tiba besok bapak tu tak ada lagi minta kopi Malah kopi Sudah dibuatkan oleh yang lain Marah ibu tu Pas ibu sudah mau marah Bapak tu pula bersolawat Salallahu alhamdulillah Pak Nopan melayang Piro ulang InsyaAllah hari ini semua baik-baik semua InsyaAllah Amin Oman saya yang payah bercerama Biasanya saya cerama Itu dah maaf di buka Ini semua cuma Terkanan Jamaah ke belakang Jamaah Oke Jamaah Lama-lamu Awak buku Pusing 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 Pusuk Kalau saya membelakangi Padahal dulu orang tua sudah menasih hati Jangan membelakangi orang tua Nanti punggung bebisul Tapi hari ini mau tak mau Suka tak suka Karena susunannya begini Mana panitia ini Akan datang dibuat satu arah saja Ini pelajaran penting Dibuatkan Pahal stadion kita besar Berubah dibuat Pustadion Ini maknanya Panitia ini mau membuat acara sekali lagi InsyaAllah Saya akan datang cerama sekali lagi InsyaAllah Sekarang siapapun yang mengundang saya Bukan keluarga dekat Bukan orang jauh Saya tetap kasih tahu Pustad Kapan kami bisa mengundang Pustad? Maret 2020 Kenapa hari ini bisa ke Kuantaksing ini? Tadi malam kami di Indra Giri Hulu Nanti sore kami di Kampar Dari Indra Giri Hulu Kalau mau ke Kampar Maka lewat Mungkin kami melompat ke atas Itulah maka kami singgah Dan kebetulan hubungan kami Dengan Pak Dr. Andrus Haji Mursini MSI Memang hubungan sejak lama baik Sebelum beliau menjadi bupati Waktu saya jadi Dewan Juri MTK dulu Saya ditempatkan di rumah Pak Wakil Bupati Waktu itu beliau Wakil Bupati Dan kemudian ketika beliau tetua LPTK Saya tausiah di Gunung Toar Duduk sama beliau Makan sama beliau Sama-sama makan Apa nama Sipuk? Kalau diseret gue bunyi dia Jadi jangan sangka Ustaz tuh dekat Sejak Pak Haji Mursini jadi bupati Tidak Karena kalau orang sudah jadi semua ngaku saudara Kenal semua Pak Bupati Kenapa aku tak tahu? Mudah-mudahan hubungan kita ini di dunia baik Di asyarat baik Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan di padang maksyar Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Berkawan kena Allah Berkawan kena Allah Berkawan kena Allah Berkawan kena Allah Berpisah pun kena Allah Berkawan kena partai Boleh jadi berpisah Berkawan kena jabatan Tak lama Bisa jadi lima tahun Sebelum datang KPK Berkawan kena harta Akan binasa Berkawan kena kuasa Akan sirna Tapi ada kawan yang kekal abadi Berkawan kena la ilaha Insya Allah Bapak ibu yang datang semua kemari Kita saling berkasih sayang Karena Allah Betul Kalau bapak ibu datang kena ingin salaman Pulang akan kecewa Karena tak dapat persalaman Bukan karena ustaz itu sombong Tapi karena tangannya kurus Kok kalau soalnya menarik tanggal Jadi bukan berarti kuansing ini tidak aman Kenapa banyak betul polisi Tentara Pokam Banser Kenapa banyak betul yang mengawal ustaz somat Bukan kuansing tidak aman Aman Kenapa banyak yang mengawal Supaya jangan ditarik-tarik oleh Gerakan makmak garis kas Kalau datangnya niatnya Karena mau berfoto Pulang kecewa Karena foto tak bisa dari dekat Tapi dari jauh bisa Like and share Tapi kalau berangkat kena Allah Langkahkan kaki Bismillah hitawakalku alallah La hawla Bismillahirrahmanirrahim Kita nanti di surga akan bersama Nabi Muhammad S.A.W Tak pernah kita tengok wajahnya Tak pernah kita pegang tangannya Tapi tiap hari kita ingat dia dalam apa Allahumma salli ala sayyidina Maka perbanyak salawat Masallah alaihya salatan Siapa yang bersalawat Kepadaku satu kali S.A.W Dibalas Allah Sepuluh kebaikan Ditutupi sepuluh kesalahan Dinaikkan sepuluh darajat Kemuliaan Oleh sebab itu Kita banyak-banyak bersalawat Siapa yang banyak bersalawat Dinaikkan darajatnya Mana contohnya Radu yang naik di atas mimbar Itu orang-orang yang banyak bersalawat Apa-apa Aku boleh salah Bagus kalian dari atas Sahabat-sahabat Kawan-kawan Ambil foto dari atas Ambil Penuhkan Tunjukkan kepada seluruh alam Begini orang kuam taksi ini Pengajian Tengok ramai Melimpah Sampai keluar Ini setiap hari gini kan Bapak Ibir Dibatikan Allah SWT Ini kita ini menyambung Antara dua Israq Mi'rat Sudah lewat Puasa diambang mata Jadi apa yang Ustaz mau sampaikan Gabungkan antara dua Israq Mi'rat Dan menyambut Bulan Suci Ramadhan Pelajaran yang mau diambil Ada lima Pelajaran yang mau saya sampaikan Ada lima Israq Mi'rat Dan menyambut Ramadhan Yang pertama Allah mengangkat Derajat Nabi Muhammad Setelah dadanya Dibedah Dibersihkan dari Penyakit Hak Penyakit Yang paling mengotori hati Adalah Bapak Ibu semua Hafal ayatnya Wa min syarih Hasidin Israq Itulah penyakit Yang paling Merusak Namanya Hasad Apa itu hasad? Tak senang menengok Orang lain Dapat Nikmat Menengok orang lain Dapat nikmat Nah Iyalah Dia bisa duduk Di bawah tenta Kami kepanasan Siapa Ibu Bapak Yang sakit hati Menengok orang Yang dapat nikmat ini Berarti dia sudah Hak Asad Kami mendoakan Kalian yang kepanasan Supaya hati kalian dingin Kalian pun doakan Dulu kami Supaya mudah Keluar nanti Misalnya Artinya Kita saling Mendo Doakan yang baik Panjangkan umur Pakupati Sehatkan badannya Yang sakit-sakit Hati Jangan mendoakan Ya Allah Cepetlah yang mati Kalau bisa Jangan langsung Hati Wastung agak 6 bulan Jangan Orang yang Kusuh hati Makan hati Badannya Akan sakit Pergi undangan Balik undangan Tiba-tiba Jantung Tidak tentu Bapak Tak sampai hati Menengok Bini sakit Pergi ke Puskesmas Pak dokter Puskesmas Tolong Bini saya Di rumah Kesakitan Puskesmas Pun datang Ke rumah Membawa Balon ketek Yang hitam Wah Ini tinggi Betul tensinya Berapa Pak dokter 150 Per 180 Jangan Jauh-jauh Di rumah Kenapa Pak dokter Bayah Nurus Dinazah Seperti Anda makan Kambing Tak ada Ada makan Gulai Kambing Tak ada Ada makan Soto Kambing Tak ada Ada makan Sate Kambing Tak ada Ada makan Sop Kambing Tak ada Rumahnya bukan Salah Kambing kenapa darah bisa naik tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam rapai jam rapai gak tau sudah tahu kawan sakit hati yang menengok pun tak tahan asal nampak akhirnya sampai ke rumah pening padahal gelang emas itu pun imitasi di pasar bawah di pasar bawah berserak-serak oleh sebab itu ibu-ibu bapak-bapak jangan pakai gelang emas besar kenapa? karena nanti akan menjaga hati orang dan satu lagi merusak ingat bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap rapokan nanti kejahatan terjadi bukan hanya karena alat niat dari perakunya tapi juga karena ada kesempatan puas pada bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ustaz hati saya sakit betul menengok dia kenapa? rumahnya baru ustaz hati saya marah betul sama dia kenapa? mobilnya baru tapi yang paling saya tak tahan hati menengok dia pak ustaz kenapa? bininya baru ibu janganlah marah bininya baru karena yang lama menik ibu mau marah-marah udahlah awak datang dari jauh-jauh ustaz keceramahnya mengangatkan hati awak pula udahlah awak kepanasan ceramahnya pun panas jangan jangan maka kesimpulannya adalah bersihkan hati makanya apa kata ustaz A'agir jagalah hati dengan kau jagalah hati bersihkanlah hati macam mana hati Nabi Muhammad dibersihkan? pakai air zam-zam lalu kita pakai apa? pakai air kuantan bukan dengan hati itu berdoa selesai wuduk doa Allahumma ja'alni minan Allahibin jadikan aku orang yang bertawad waja'alni minan wa ta'ah hirin jadikan aku orang yang mensucikan hati waja'alni minna ibadikas wa ta'ah hirin ya Allah bersihkan hati kami dari penyakit hasan bersihkan hati kami dari penyakit nangki bagaimana caranya pak ustaz kalau nampak kawan dapat nikmat doakan dia selesai tahajib malam selesai sholat ya Allah pandangkan umur saudara saya ini berikan dia rezeki yang barokah jadikan anaknya soleh-solehah jadikan keluarganya setitinah mawadah warahmah ini cara menghilangkan penyakit hati bayangkan wajahnya saya yang mengejek-ngejek saya di internet itu yang membuli-buli saya saya doakan mereka selalu ya Allah berikan mereka hidayah ya Allah tak pernah ustaz marah tidak kenapa ustaz tak pernah marah tak pernah kami tengok ustaz balas jadikan maki mereka di Youtube jadikan maki mereka di FB kenapa ustaz tak marah karena saya tak punya password yang mengaturnya admin semuanya itu caranya jangan dibalas dia sudah menjadikan maki saya pak ustaz dia sudah melempar saya pakai batu siapa yang melempar engkau pakai batu lempar dia pakai bunga siapa yang melempar kamu pakai batu lempar dia pakai bunga siapa yang melempar kamu pakai batu lempar dia pakai bunga sudah tiga kali pak ustaz lempar dia pakai bunga yakinkan potnya itu sekali dan dia sepuluh tiga kali dia lakukan ustaz somat saya di ej-e-e-e orang doakan dia saya di ej-e-e-e orang maafkan dia saya di ej-e-e-e orang laporkan dia ke polres dia tahu dia ini gak sama kita ada empat kajari kejasaan negeri tutup dia pasal apa pencemaran nama baik pasal apa mengganggu kekertiban Masya Allah tengoklah hebatnya doa orang-orang soleh tadi kita kepanasan begitu datang angin berhumbus sejuk kejasaan betul? gak ada di pasangnya gak ada waktu doa orang kita ini menumpang kuah ada orang-orang yang berdoa kita ini meminta doa orang makanya kalau jumpa orang doakan saya pak doakan saya ibu maukah bapak ibu mendoakan ustaz abu somat doakan ustaz somat mati dalam husnul khatimah eh jangan sekarang nanti mati masih pengajian disimalinya kalau mati sekarang benar tiga pengajian nanti malah mati kapan saja bisa yang penting mati husnul khatimah kalau hati bersih maka insya Allah mati husnul khatimah mudah orang berbisik ke telinga la ilaha illallah nampak mulutnya bergerak hati orang yang busuk hati payah mati la ilaha illallah ulang balik pak imam membisikkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah berapa harga sawit oleh sebab itu mari kita bersihkan hati menjelang ramadhan banyak orang membersihkan rumah bagus menjelang ramadhan banyak orang membersihkan kantor mantap menjelang ramadhan banyak orang membersihkan diri oke tapi jangan lupa hati dibersihkan Allah tak menengok badan kamu Allah tak menengok wajah kamu yang ditengok Allah hati kamu hati kamu tapi jangan gara-gara ustaz samad cerita hati-hati-hati besok pagi pegawai PMS tak mandi dipanggil sama Fahubati sini kenapa kamu tak mandi tak rapi tak bersih Allah tak memandang wajah kita semua memandang hati kita bau-bau hentu nah sekarang kita pindah pindah ke sana serpas salah jangan buat lagi saya sepertinya kita piralkan video hidup kamera ini kan kepada seluruh panitia yang mengundang pengajian se-Indonesia buatlah pengajian arah jamaah hanya satu saja untuk mengeriling payah satu budak-budak like and share yang kedua apalagi pelajaran yang kedua pelajaran yang kedua dari islam mi'rat adalah nabi melihat waktu islam mi'rat ada orang memakan bosar se-bosar rumah ada bosar se-bosar rumah dia makan masuk ke dalam perutnya maaf-maaf maaf cakap keluar dari bawah sampai melebur membakar hancur usus-ususnya lalu nabi bertanya siapa itu wahai jibril jibril berjawab itu adalah orang yang makan ribah ribah makan haram pinjam seratus bayar seratus dua puluh pinjam satu juta bayar sejuta dua ratus pinjam sepuluh juta bayar sebelas juta ribah orang yang makan ribah kena lima yang pertama orang yang makan ribah bangkit dari kubur macam orang kerasukan jin hantu setan kata orang kata orang jawa pesan betul nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak tengok ada orang macam kerasukan setan makan ribah kan dia pun menunjuk kita waham ribah ada kenapa jangan kasih anak kita makan ribah yang kedua orang yang makan ribah ribah sepiring nasi haram masuk ke badan jadi darah darah menyembur dari jantung naik ke otak isi otak darah haram bapak ibu hafal semua ayatnya nasiatin kazi batin batin umun-umunnya kotor umun-umunnya salah gara-gara otaknya darah mengalir makan ribah anak kita yang hijau anak kita yang bersih bini kita yang soleh kotor kepalanya gara-gara dikasih makan ribah ibu jangan asal minta bapak 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 kalau tidak ada uang banyak jangan pulang abang pulang ada uang abang sayang tak ada uang abang melayang abang kena tendang kita pukar tunggal langkah akhirnya bapak diketakutan dibawanya duit ribah makan duit ribah harap isi kepala otak semuanya harap orang mendengarkan peranjian alhamdulillah dikuansi tidak ada satu yang tidur kenapa tak tidur takut tiga orang yang makan ribah denahnya berubah menjadi daging daging mempaduk tulang setiap daging yang ada di badan kalau tumbuh dari yang harap penaruh tempatnya api neraka jahat 6 nanti ditimbang di padang mangsyar ayyabdol samad berat engkau 50 kilo yang halal 20 saja yang 30 harap 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 masuk masuk neraka jahat dibakar berapa panas yang diletakkan batu kerengkel yang ditapak kaki mendidih otak dikepatak yang ketiga duit ribah diberikan kepada anak yatim santunan kepada anak yatim saku kepala anak yatim ibu-ibu menyampu kepala anak yatim mana anak yatim yang paling gondrong itu di sabunya karena pahalanya banyak yang gondrong tak ada yang mau diterimakah saudakohnya Allah tidak menerima kecuali yang suci suci saja selanjutnya apa apa yang orang makan ribah orang yang makan ribah duit ribah dibawanya ke makkah di haji dan umrah menangis bintu gawah apa kata malaikat kau tak dapat haji mabrol janganlah tunjukkan kipa ustaz kau tak dapat haji mabrol kau tak dapat haji mabrol kenapa zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram maksudnya tak tak ada perubahan dulu sebelum pergi haji tak berjilbab balik daripada haji ini bodi dulu sebelum pergi haji pakai roh pendek balik dari haji tak pakai roh jilbab 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 kuantan sengingi panjang terbawa ini sekarang ada jilbab ini pendek jilbab panjang celana sempit menjerit pak jangan pakai celana sempit karena kalau pakai celana sempit ke masjid banyak bapak-bapak masuk parit gara-gara nge-marin senar jangan pakai celana sempit karena kalau pakai celana sempit peredaran darah tidak normal dokter sudah ngasih tahu jangan pakai celana sempit jangan pakai celana lejeng tapi orang tak peduli biar sempit asal gaya celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senang aerobik sampai kita sampai awak dipakai di pasar pagi arengka banyak tukang ayam salah potong dipotong kaki ayam alhamdulillah di konten sini tak ada lagi yang pakai celana sempit ibu kemarin celana sempit nya mana sudah sedekah kan pak usai kenalir dosanya celana sempit itu digunting untuk lap tanah digunting untuk lap kompor atau hanyutkan ke sungai dipakai putri duyung jangan pakai celana jinn kenapa tak pakai pengin jinn banyak anak gadis diganggu jinn waktu ditanya kenapa kamu mengganggu jinn apa kata jinn karena celana kami dipakai alhamdulillah di kuantan sini tak ada lagi orang pakai celana jinn laki-laki pakai celana jinn silakan ustaz sama kenapa pakai celana jinn iya juga ini hadiah dari kuantan sini bajunya batik celananya lembut kalau dikasih tadi celana jinn aku pakai kalau jinn koyak di sini oh tidak kenapa lutif udah layak kekudis bapak ibu yang dimulakan Allah SWT kenapa orang mau pakai-pakai yang sempit karena otaknya kotor siapa yang mengotorinya karena makanan arab akhirnya saya tak masuk ke otak sudu sudu artinya dada bukan sendok sudur dada karena di dada itu jantung letak jantung itu di dada sebelah kiri coba rasakan dia berdeguk dan berdetak dia merasa masih berdeguk kan kalau tidak kasih tahu kita melaksanakan tempat mandikan kapankah kumburkan sholatkan kumburkan angkatan bapak ibu yang diberikan Allah SWT maka selama dia diada di dalam diri kita selalu berbisik-bisik lawan cara melawatnya jangan makan arab karena jantung menyemburkan darah darah naik ke otak kalau sampai darah tak normal naik ke otak itulah orang kena penyakit apa namanya stroke ringan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah ceramah saya dibagi tiga yang pertama ceramah yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas tapi jangan banyak-banyak tiga, lima, sepuluh oke, no problem yang ketiga nanti kita berdoa supaya kita sehat iman dan islam dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah yang ketiga pelajaran dari islam mirat yang pertama apa yang pertama lupa bersihkan nakit-nakit hati yang kedua makan riba makan arab yang ketiga apalagi kalau bukan memakmurkan masjid tapi saya tak melihat ceramah tentang masjid karena masjid melimpah ruah ini melimpah ruah ini sholat jum'an pun tak mencuminin penuh ini sholat apa yang mencuminin sholat idul adha penuh maklum kalau sholat idul adha orang ramai sampai keluar maklum kenapa? karena habis itu ada pembagian daging kurban ini habis ini ada daging kurban jangan kan daging kurban ini kan nasib tak ada tapi bapak ibu tenang karena saya dapat berita habis acara ini kita akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing yang di dekat rumahnya ada masjid rahaikan sholat berjamaah laki-laki yang soleh sholat jadi masjid laki-laki yang soleh sholat jadi masjid laki-laki yang sholat di rumah laki-laki soleh tengoklah hari ini orang kuantan segini polisi sholat ke masjid tentara datang ke masjid kejaksaan datang ke masjid anggota DPR datang ke masjid sekarang ini sedang musimnya orang rajin ke masjid kenapa? musim pilkada musim caleg nanti caleg-caleg datang ke masjid membawa dua gulung karpet kolom pilih saya nanti kalau saya menang saya akan tampak lagi ini DP-nya tapi kalau saya kalah ini saya cepat balik pandanglah dia memang dari dulu ke masjid sebelum jadi bupati memang sudah ke masjid sebelum jadi bupati memang sudah jadi pengurus FPTQ lembaga pengembangan silahat terpunan tak ada beda sebelum sama sesudah sama-sama datang ke masjid Allah wakbar Allah wakbar kalau perusahaan ke takbir takbir bukan sejak perang takbir itu membangunkan kawan yang tidur di sekolah ini jam berapa? jam 2 jam 2 ini jam genting apa kata berpatah melayu kalau urat perut tegang pon gore matuk kalau udah diusir tadi maka matamu rekenut itu maka takbir kalau nampak kawan sebelah nantuk takbir Allah wakbar kita nih harus berpikir jangan cuma jadi ustad saja maka ustad jangan ceramah saja ustad mesti merasakan bagaimana jadi jamanah ternyata jadi jamanah jauh lebih berat daripada jadi ustad kalau ustad cuma ceramah tapi ketika jadi jamanah baru saya sadarkan waktu terlambat datang ke masjid terlambat aku datang ke masjid akhirnya duduk di bawah mendengar takbir setan-setan mulai makanya rumah baru takbir mobil baru takbir orang yang baru menikah takbir sholat sunnah ditiupkan doa di kepala sholat sunnah dua rekaan suami meniupkan doa di kepala istrinya itu ibu dulu ada dibuat apa-apa macam itu insyaallah nanti dibuatnya sekali lagi sama ibu juga bukan sama yang lain tapi pengatirlah maaf pak ustad yang lama sama yang baru sama saja bedanya barang lama sohbar baru sohbar bapak ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka masjid anak-anak dibawa ke masjid tuh anak-anak dibawa ke masjid anak-anak dibawa ke masjid anak-anak dibawa ke masjid tapi pakai pembers karena kalau tidak dia kencing di masjid kotor karpet bapak-bapaknya yang mengacur siang hari nanti di bulan ramadhan tengoklah makin besar masjid makin sejuk AC-nya makin lapang masjid maka siang ramadhan makin banyak orang ikhtikaf tiang di masjid betul? jam-jam 2 tengok oh penuh macam ikan sardin kita bangunkan pak 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 jangan tidur di masjid langsung dia bangun membacakan hadis namus so'ib huwal ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah mampal pula dimana disitu sampai hari mengampal hadis hadis yang lain tidak ada hafal tidurnya orang puasa adalah ibadah hadis doib boleh dipakai untuk foto yang amal tapi untuk memberikan motivasi tidur tidak kalaupun terpaksa mau tidur di masjid tidurlah telantang jangan telungkuh karena kalau telungkuh ngeces keluar air liur kena ke karpet orang malam mau sujud tarawih doa paling banyak waktu sujud Allahu Akbar imam lama sujud dia menahan nafas Allahu Akbar imam mengucu Allah Akbar makmum Alhamdulillah sayangin pak ustad jangankan tidur telungkuh tidur telentang mengeces juga apa halus berilah pempes ini masjid kuantan segini kebanggaan kita model arsitekturnya mantap di dalamnya pula mantap megah dan mewah karpetnya luar biasa keramiknya memanjat sampai ke tiang mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insyaallah amin masjid-masjid yang dekat rumah kita jangan sampai kita tinggalkan isi ceramah-ceramah yang berkualitas ada doktor hamdani dari pesantren sepahantur rasul ada ustad siapa namanya ustad mulkan itu ustad mulkan dari Madinah ustad mulkan itu dari Madinah 4 tahun di Madinah 4 tahun minum air samsam awak sampai hari sampai hari di Madinah habis itu seru pulisi berangkat roh 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 haji 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 sampai tahun disitu makan di Madinah tidur di Madinah makan di Madinah jalan-jalan di Madinah mengigauhnya pun pakai basah aduh datang pengajar-pengajar ikuti semua ada pula yang LC di Al-Azhar MA di Al-Azhar ustad somat itu cuma LC di Al-Azhar MA-nya pindah ke Marokok tapi ini orang LC Al-Azhar MA Azhar ustad Irshad Azizi dari Kuansi datangi mempahankan ilmunya orang pulak balik belajar di Al-Azhar tapi LC pulang LC lagi cemas dia LC Azhar MA Azhar kepalanya isinya hadis-hadis Nabi belajar sama dia undang ke masjid-masjidnya ramaikan majlis ma'alif Alhamdulillah Pak Ustaz masjid kami ramai tiap malam Ramadhan tiap malam iya dari malam satu sampai sepuluh aja Pak Ustaz malam yang kedua puluh tinggal pemain inti lagi malam pertama kedua itu ramai ada pemain naturalisasi Pak Ustaz apa ibu yang dimulayakan Allah SWT maka ini masjid harus kita jaga yang keempat apa yang kita perlu persiapkan setelah Islam masuk ke bulan Ramadhan maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah mansoma yang keempat siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut kepada Allah waktu selamat karena mengharapkan balasan dari Allah ukiralah kumatakan damamin diampurkan Allah dosa-dosanya yang lalu kuasa itu apa tahan mata tahan hati tahan kepala dengan mikir macam-macam tahan telinga Alhamdulillah Pak Ustaz suami saya kalau bulan kuasa matanya memang dia tahan dari unisubu sampai maghrib tak buka-buka ini tak betul bukan berarti kuasa mengurangi etos kerja Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia Bapak-bapak pegawai ANS BNS tetap masuk kantor tidak ada keringanan tetap bekerja tetap beraktifitas Ustaz Somad tetap cerama tapi kita tetap menjaga masuk ke kamar mandi kunci pintu minum agak tua teguh air ada orang tahu tidak ada dengan keras itu masukkan kepala minum setengah mampak habis minum pas mau keluar keringkan bibir setelah kering merikan kepala buat dia yang mau mati padahal bro kenyang ada orang tahu tak tahu tapi dia maha tahu siapa dia latak gozo sinatun walanaum itulah makna puasa ada makan taat datang kawan dia muda-mudahan banyak godaannya datang kawan aja tidak bro ayo kita makan soto edan tidak haram aku sedang puasa sekalinya jangan nanti kita ganti tidak sekali tidak aku yang bayar ayo bu sekali haram tetap haram jangan ada ini orang muda saja membatalkan puasa man mata siapa yang mati punya utang puasa semangat wali wajib melaksanakan puasa penggantinya ibu kemarin berapa kali puasa ibu tinggal berapa kali kemarin puasa ibu tinggal ramadhan kemarin tujuh hari tinggal sudah diganti apa belum alhamdulillah padahal belum mudah mudah sudah belum ganti man mata siapa yang mati janganlah tunjuk kami siapa yang mati punya utang puasa ahli warisnya wajib menggantikan puasanya tanya emak kita tanya ayah kita berapa kali puasanya tinggal alhamdulillah pak ustad istri saya puasanya tinggal tujuh hari bapak berapa empat belas hari lupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal maka ganti puasanya pak puasa ibu ganti jangan sampai mati menghadap Allah ada utang pihutang utang kepada manusia bisa dibayar utang kepada Allah musti ditembus dengan ibadah-ibadah maka jangan sampai tinggal puasa yang kita sayang sama anak-anak kita ajarkan mereka berpuasa yang umur lima tahun tujuh tahun jangan dipaksa kalau dia minta makan kasih makan minta makan minta makan ada tak tinggal puasa dulu ada saya kan lahir tak langsung jadi ustaz waktu sekolah dulu datang kawan-kawan sotoh ayo makan ayo tapi setelah ini saya ganti semua ada obat saya sudah kepewil yang dimiliki Allah SWT maka ini nafsu ditahan kalau puasa menyentuh hati ringan tangan berbagi surat surat tapi kalau puasa menyentuh lambung nasi tinggi membumbung tulis besar-besar di depan ruang tamu kalau puasa menyentuh hati ringan tangan berbagi kalau puasa menyentuh lambung nasi tinggi membumbung Allahuakbar Allahuakbar tak senang yang akhirnya apa guna puasa tadi puasa itu menahan makan menahan nafsu menahan telinga mata tak boleh memandang yang tidak-tidak tak boleh duduk di tepi jalan nampak orang besar pakai baju kekecilan orang kecil pakai baju kebesaran otomatis mata memandang mau ditundukkan nafsu menyuruh mau dipandang puasa rusak datang pula orang menelpon kabarnya siangu begini jangan bicara air orang lain kita selang puasa jangan telpon saya kita selang puasa stop jangan bicara terus gimana kita lanjutkan di WA sama aja mulut tak bicara tapi tangan bicara semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah ini sama pendengaran semua akan disoal semua akan ditanya semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah s.w.t siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah anak lari saudara kandung lari wa umihi ibu kandung lari wa abi ayah kandung lari wa sahibatihi istri lari wa bani anak lari kau akan datang menghadap Allah sendirian yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soh soleh bukan somat amal soleh ilaladina amanu wa amilu sali'at sudah berapa saya sampaikan empat empat yang terakhir yang kelima tadi saya mulai ceramah jam setengah dua sekarang jam setengah tiga kurang sepuluh menit berarti saya sudah ceramah lima puluh menit dimana-mana saya ceramah enam puluh menit setelah itu dilanjutkan menjawab pertanyaan setelah itu baru kita baca doa yang tak tahan kepanasan silahkan pulang tapi jalan pulang tak nampak melangkahi bahwa orang tak bisa oleh sebab itu nunduk aja dah ya Allah cobek lah ustaz yang terakhir yang kelima apa ikmah dari puasa supaya malamnya membiasakan diri solat tahan tahan ustaz itu ceramah dia ta'ajud ta'ajud jangan-jangan dia tak tahan dan di malam ustaz tidur dimana peranap di peranap dimana tak tahu rumah siapa yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat tanah lapang tidur karena capek dari lalah lalu terbangun jam empat eh jam empat jam empat masih bisa tahan bisa mandi bagus mandi malam katanya mandi malam rematik sakit tulang mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12 ada pun jam 2 jam 3 jam 4 bagus mandi malam bapak-bapak yang payah mandi akhirnya pakai air bagus mandi malam supaya sehat habis itu sholat yang paling bagus sholat wudhu usalli sunat al-hudhu roh adha ini linda hita adha aku sholat sunat wudhu 2 rekaan yang bagus lagi setelah sholat sunat wudhu sholat sunat ta'ubat usalli sunat al-ta'ubat habis sholat sunat ta'ubat sholat sunat hajat hajatnya apa hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana insyaAllah amin usalli sunat al-hajat yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja insyaAllah amin yang sudah kerja supaya bisa menikah amin yang sudah menikah supaya anaknya sholih dan sholihah amin aku sebutkan usalli sunat al-hajat hajatnya dalam hati aja usalli sunat al-hajat Allah Allah ayatnya terserah wa'irir ma'adhu bi'alayhim walakalit amin wawah dia muliri ayat karena dia banyak apa bapak ibu yang diperliyakit Allah subhanahu wa ta'ala taman tengah malam tasaharu makan sahur lah tasaharu makan sahur lah ba'innafis sahuri barokah karena dalam sahur ada barokah banyak ibu-ibu tak mau makan sahur ibu gak makan sahur tak bergemur akhirnya minum air satu gelas nanti mukanya makan tiga piring sama anda makan itu tidak membuat orang gemuk silahkan makan banyak-banyak tak gemuk mana contohnya ini contoh dan tadi makan sama pak bumbat itu semua saya makan gak pernah saya nak yang makan saya ngeluceramah diundang ditanya sama orang ustaz sudah ada pantangan sudah pak apa pantangannya satu apa pantangan pantang lokek abi apa ibu yang diundangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang salah itu bukan makanannya yang salah itu adalah bola makannya makan tak apa-apa bulu makanlah wasrabu minumlah walatusrifu jangan berlebih-lebih ini makan sampai 4 kali tambung ini khususnya berapa kilo meter hidup dari segala penyakit adalah makanan maka mempikir sikit makan banyak makan banyak pikir sikit sikit-sikit tidur sikit-sikit tidur nabi itu tidurnya sikit umatnya tidur-sikit tidur nabi Muhammad itu makannya sikit umatnya sikit-sikit makan sikit-sikit makan menjelang solat tarawih ke tarawih apa sempatnya makan wala maikil mahmud wala maikil mahunyud yang kelima adalah mengendalikan hawa namsuh dengan tetap ibadah di waktu malam itulah 5 yang dapat saya sampaikan dan jika ada orang bertanya siapa yang ceramah di masjid kuansing tadi ustaz somat apa yang dia sampaikan ada 5 hikmah islami'rat dan ramadhan apa yang 5 itu entah aku minta ingat rekamannya ada insyaallah ini ada rekaman kamera satu rekaman kamera dua rekaman hp ada bapak pun ada juga pakai hp bapak pun ada juga pakai hp ini ada lagi kamera oh banyak kamera rumahnya nah ini nah ini tak ada yang di dalam ini tak ada yang punya kamera mana kertas sebenarnya oh banyak pula bagi wanita lebih dianjurkan sholat di rumah tapi sholat di masjid pahala berkali lipat jadi bagaimana pendapat ustaz perempuan yang sholat di masjid hukumnya boleh tapi kalau dia di masjid nanti menimbulkan fitnah jangan anak lajang kebetulan dia jadi imam di masjid itu ada punah anak gadis sering ke masjid nah ini menimbulkan fitnah di palestina perempuan tak boleh ke masjid karena kalau perempuan di masjid nanti ditangkap tentara israel tapi di kuansing ada tentara israel di balik pokok kota itu ada kalau ada udah ditangkap bakal progres tak ada itu kalau sebab itu maka di kuansing silakan sholat di masjid karena aman tentram ada ayam tak ada fitnah tapi tetap dalam kurung syarat dan kekentuan ber dengan sholat di masjid make up bedak keli tiga inci murko putih tangan ditang jangan ke masjid pakai sholat-sholat jahiliah jangan ke masjid pakai pakaian-pakaian yang menor norak selamat dia baik maka insya Allah baik saya orang tua Pak Ustadz orang tua kami sudah lama meninggal harta warisan ada tapi sampai sekarang belum dibagi karena ada disini kalau harta warisan diberikan kepada anak perempuan lebih banyak kapan sebenarnya harta warisan dibagi dalam waktu yang secepat-cepatnya jangan sampai kita makan harta orang haram berapa lama kau nikmati haram di akhirat merasakan azabnya sebiji beras kau makan haram ya Allah tak sanggup kita begitu meninggal bagi langsung setelah itu barulah kita selamat daripada makan haram dua seperti apa pembagian harta warisan itu Pak Ustadz dinampaknya ibu-ibu tak sabar mau dapat warisan berapa hai laki-laki kau dapat setengah harta istrimu kalau istrimu tak punya anak kebetulan ibu PNS duitnya banyak duit ibu 1 miliar meninggal ibu ibu tak ada anak maka bapak dapat setengah berarti bapak dapat 500 juta pak 500 juta pak banyak tuh pak bisa tuk tiga lagi kalau ibu punya anak suami dapat seperompek 1 miliar ibu bapak dapat berapa 250 juta banyak juga tuh pak yang 750 lagi dibagikanlah kepada adi waris ibu yang lain emak ibu bapak ibu anak-anak lirzakarimit mu'azil monsayahin laki-laki dapat dua kali bagian dari bagian laki-laki dapat dua kali bagian perempuan yang tak faham datang ke pesan dan siapa hantu rasul Amin tak tanya bagaimana pembagian saya ini Pak Ustadz tolong bagikan harta suami saya suaminya sudah meninggal masih ada di rumah cuman saya penasaran berapa di atas apa boleh harta warisan dijadikan harta tua yang tidak boleh dicual dan tidak dibagi-bagi ini namanya harato tinggi harta perempuan dia wasiatkan harta tanah padi ini 2 hektare jangan dibagi kepada anak laki-laki tapi menjadi wakaf keluarga kalau meninggal nenek turun kepada anak perempuan meninggal anak perempuan turun kepada cucu perempuan tapi bukan hak jual bukan hak hibah hanya untuk hak pakai saja supaya apa supaya anak perempuan jangan sampai susah itu namanya wakaf keluarga boleh tapi kalau salahnya ini saya kasih 5 hektare tanah padi meninggal nanti akan diwakafkan lagi turun kepada itu namanya wakaf suria tapi kalau harta warisan itu tak bisa bedakan antara harta warisan pencarian dengan harta wakaf keluarga saya seorang siswa SMA salamat ustaz saya tak mau salamat kenapa dicucukkan ke kepala kamu bagi api neraka bayron lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak maaf makanya datang lewat salamat tak mungkin tak mungkin saya diam aja malu akhirnya saya ingin ini salam mahabrata makanya nanti kalau ada ibu-ibu melurkan tangan saya tak salaman jangan kecewa jangan marah ustaz itu menjaga adah ustaz itu ngomong aja kemarin saya tengok ada ibu-ibu salam nenek-nenek nenek-nenek tak apa-apa kita tahu kalau untuk masuk kerja mendapatkan jawatan dengan cara menyogok perbuatan harap kalau sudah terlanjur sebagian sudah dipergunakan untuk keutuhan bagaimana cara kita menghalalkannya kalau ustaz enggak tahu saya carikan pokoknya saya sudah harap harap tidak pula pandai saya menghalalkan ada orang pandai menghalalkan babi katanya di sebelum pakai muskil tidak bisa harap saya tidak pandai menghalalkan asal sudah haram sekali harap ustaz ini adanya untuk 10 juta harap 10 juta harap kalau kita bagi dua apa ustaz nampu istighfar kalau sama saya tidak sekali haram harap sampai mati harap ustaz ketikasi 50% harap 90% nanti kita baca apakun tuncinya supaya kita istighfar balik dari sini jangan pulang ke rumah singgah ke rumah sakit tengok orang yang cuci darah keluar darah dari badannya masuk ke misir dicuci 5 jam masuk lagi ke badan seminggu 2 kali cuci darah menengok orang yang sakit bangkit semangat kita beribadah pulang dari sini langsung ke rumah sakit kalau penjaga bertanya bapak mau kemana saya mau nengok orang sakit kamar berapa semua yang rumah sakit ini mau saya tengok yang kedua kalau ada orang mati tengok kuburannya memandang jasadnya dulu orangnya tegak berkasa dulu suaranya lantang tapi setelah mati kulitnya dingin sejuk macam es batu tak berdaya mana tenaga mana kuasa mana harta tinggal menengok orang mati membangkitkan semangat saya kalau ada yang manah meninggal saya buka wajahnya seciup bersama laki-laki yang perempuan jangan walaupun kalau meninggal kalau dicium marah lakinya apakah hijrah ini akan sia-sia jika kami masih melakukan kebiasaan buruk kami ini anak-anak muda yang baru hijrah kalian hijrah harus total all out jangan hijrah setengah-setengah ini katanya sudah hijrah tapi malam masih miss call hai bangun tahajit ya hijrah apa itu latal bisul hatta bil batil jangan campurkan yang hat dengan yang batil ustaz kami sudah hijrah boleh kami sama-sama tarawih ke masjid say no to one check buka hp cari namanya delete dari hp buka hp buka facebook cari namanya unfriend buang dia buanglah mantan pada tempat dan cari-cari juga lagi apa boleh lingkungan sekitar dijadikan tempat senap oh tempat senap celana sempit banyak orang senap ini bukan makin sehat makin sakit banyak orang senap saya tengok di kantor-kantor badannya tak bergerak biji matanya dibergerak penemang instruktur senap ini tempat suci bersih yang senap-senap bagi belakang pakaian sempit saya masuk ke kuil kampung keling medan di medan itu ada kampung keling india hindu tertulis di pintu ini rumah ibadah tempat kuil jangan pakai pakaian sempit jangan pakai celana pontong di kuil di kuil hindu begitu apalagi gimana kita islam kenapa bisa padahal orang india itu pakaiannya tidak tertutup di orang tidak tapi kalau sudah di tempat ibadah kalau tak percaya pergi nanti ke kampung keling saya waktu waktu pesanan saya tengok tulisan itu ada bagaimana hukum bagi perempuan yang senang haid masuk ke dalam masjid perempuan haid tidak boleh megang quran tidak boleh bawa quran tidak boleh baca quran tidak boleh sholat tidak boleh kuasa tidak boleh tawaf tidak boleh ikhikah tujuh larangan begitu kata syihwah bahsu haid lalu perempuan yang senang haid kalau mau ikut pengajian dimana perempuan sedang haid tempatnya di emperan teras masjid nah ini itu orang haid makanya di teras masjid tetap dipasang mikrofon tetap dipasang penerah suara yang sedang suci di dalam mana orang suci suara di negeri kami banyak masyarakat melakukan aktivitas penambangan mas tanpa izin merusak lingkungan apa hukumnya pausat nanti di akhirat dia akan minta izin kepada seluruh orang di kuantan singini yang kena banjir yang rusak alamnya dia akan minta izin sholatnya hilang puasanya hilang sodakohnya melayang karena dia sudah berbuat sodim pada orang berapa penduduk kuantan singini 300 ribu sekian orang maka dicarinya nanti di meh pada masjid minta izin satu-satu maafkan rakyat sudah berusak sungai maafkan rakyat sudah buat banjir maafkan maka bagaimana cara minta maafnya itu sedangkan di dunia ini di dunia ini kalau saya silap salah sama bapak ibu payah saya mau jumpa bapak ibu apalagi di adera di padang mah di padang mah panjang aja payah kita jumpa apakah meminjam uang di bank untuk pergi haji termasuk riba bank konvensional riba bank syariah tidak riba ada fatwa DSM syariah dewan syariah nasional akatnya agat bermodalan beda haram sama tak haram beda riba sama tak riba terletak pada akatnya oleh sebab itu alihkanlah tabungan ke bank syariah ustad somat tabungannya di mana BRI syariah gaji saya di transfer melalui BRI syariah saya menabung di BSM syariah bank syariah mandiri saya juga menjadi tim sosialisasi bank riau kepri syariah beradihlah ke bank syariah operasi simpan pinjam bagaimana pak ustad bapak 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 kumpul sejuta 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 seratus orang maka kumpul duit seratus juta siapa yang mau minjam muda usaha minjam lima juta bayar lima juta lima ratus minjam sepuluh juta bayar sebelas juta nanti setahun dikumpulkan hasilnya dibagi lagi riba haram kalau mau buat operasi syariah nanti akatnya mutorawah bagi hasil apa beda mutorawah sama riba kalau riba untung tak untung yang penting dapat duit kalau mutorawah syariah sama-sama untung dapat tapi kalau rugi tak dapat ini saya pinjam duit kamu saya mau ternak ayam nanti kalau untung maka kita bagi hasil tapi kalau rugi kita tanggung bersama kebetulan ayamnya semangat betul-betul beranak betul-betul beranak untung yang satu lagi ayamnya stress nampaknya ayam-ayam cewek cuek aja ini ini emak cibuki oleh sebab itu bangkit adrenalin semangat pak pak haji pinjam duit seratus juta saya mau ternak ayam saya mau ternak lele dumbo saya mau buat ini nih setelah dia pinjamkan duit pak haji semangat mendoakan ya Allah orang yang pinjam duit buku marit semangat kalau dia kerja kalau dia tak kerja tak balik tak duit seratus juta makin bangkit semangat oleh sebab itu maka kembangkan ekonomi syariah mudah-mudahan kita semua mendapatkan puasa yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin ala hazih niyah untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatiha A'uzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Idina sirata al-mustaqim Sirata al-ladina an'amta alayhim walil ma'atubi alayhim walantan amin Allahumma inna nas'aluka selamatkan fitrin selamatkan kami dalam agama akidah anak-anak kami ya Allah wa afiatan fil jasad sehatkan badan kami supaya kami bisa puasa Ramadan ya Allah wa ziadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah wa barakatan fil rizki berkahir rizki kami supaya kami bisa berhimpah berzakat bersodakoh ya Allah wa ta'ubatan qabalal ma'ut beri kami ta'ubat sebelum mati wa rahmatan indal ma'ut berikan rahmat ketika kami mati wa ma'afiratan ba'nal ma'ut berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma huwin alayna fi sakaratil ma'ut ringankan kami waktu melewati sakaratil ma'ut wa najata minal nar selamatkan dari abhi neraka wal afwa indal isab maafkan kami ketika amal kami di isab rabbana ablana minal salihin jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah bin ufazil Quran jadikan anak-anak kami para penghafal Quran Allahumma jahal azal balad aminan mutma'in ayat jahris kuah minggu limakan jadikan kuantan segini negeri yang aman dan terampu rezeki terbuka dari segala penjuru ya Allah negeri ini aman setosa dan Allah menurunkan ampunan ya Allah Allahumma suruh bapak bubati kami bapak dpr kami bapak polisi kami bapak kejaksaan kami bapak bapak pejabat kami berikan mereka istiqomah menolong agama dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah jauhkan mereka dari pengkhianatan ya Allah Allahumma subna imaman adilah berikan kami pemimpin yang adil jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Allahumma iman adih husnil fatimah Allahumma jauhkan akhir kalabina indah diha'i ajadina jadikan akhir kalab kami ketika ajal kami sampai hendaknya yang keluar terakhir dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W. demikianlah tausia ini saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih segala perhatian Muhammad segala diri dapan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Subhanallah demikian berakhir acara peringatan Islam dan Mi'rak Nabi Muhammad S.A.W. Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam